Hai penulisan alif akhir ini ini upayakan tidak terlalu tinggi dia tinggi jauh sekali kan sebenarnya ketika sampai di sini dia langsung berbelok jadi setelah melewati 5 titik dia langsung belok kemudian ini peletakan tanda mad mad badak ada di dalam di sini tidak di luar bagian ini ini perlu ada penebalan sebenarnya dengan ukuran pene 3 mili ya ini lebih kurang itu harus usahakan tidak ada sambungan yang terlalu tipisnya kemudian jangan lupa narik ini menggores ini itu seperti halnya bak bak tunggal ya dia meluncur bawah ini terlalu cepat naik ini dari sini leas itu Hai baik ya coba di ini posisikan sini ya posisi mata penanya agak miring maaf Hai muncur ya muncur jadi kira-kira melewati lima titik baru ditekuk berarti lebih banyak sedikit lebih banyak betul tapi kalaupun mau ditulis seperti bak cukup enggak masalah tapi asal jangan nanggung ya nanggung artinya dia hanya baru dua titik dia sudah melengkung atau tiga titik tanggungkan tapi kalau satu huruf bak itu lebih enak atau bahkan mungkin bisa lebih ini satu huruf bak itu terlalu tekan di sini terus pakai kemudian ya dia lengkungnya hanya sedikit sedikit saja kira-kira rata itulah muncur ini beloknya ke kiri boleh dikasih ekor sini atau dibiarkan jadi tanda madnya ada disini tengah-tengah kemudian ini karena dalam hukum tajwidnya mad jais jadi bentuknya seperti ini ekornya hampir rata tas dim nah itu ya kemudian nah ini karena berjejer huruf vertikal ya ada alif h kemudian ini pun ada alif tunggal ini harus betul-betul ekstra kontrolnya supaya kemiringannya memang bisa konsisten ya kemudian kemudian lam nah ini jadi sambungan disini jangan terlalu tipis ini boleh diulang atau langsung ya artinya diulang itu dari atas sini kemudian noonnya kena panjang kita simpan agak sedikit di bawah artinya dari sini hanya jaraknya naik sedikit nah ini nah ini ini jangan lupa untuk kontrolnya pas disitu ini 2 titik panjangnya antara 9 sampai 11 titik jarak dari sini ke sini titik none jangan lupa disini simpan di atas di atas ini jadi tidak dibuat datar amanu bisa disini min nya kita panjangkan misalkan dalamnya mim itu membentuk ini membentuk segitiga jadi ada seperti segitiga ini kan sempit sekali nipit 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 ini memang lebih turun sedikit harus dijaga kemiringannya ini juga bisa di kita panjangkan nah disini nampak disini perlu ada penebalannya sedikit ada bagian ini penebalan ini pun ada ujungnya itu harus berlebih sedikit berlebih sehingga sehingga ketika ada bagian yang nampak masih kurus kita bisa ulang kembali jadi disini nampak seperti ada bagian yang pertemuan antara garis dari atas ini luncuran kemudian yang dari samping jadi tidak langsung ujungnya dari situ tapi lewat tuharimu boleh juga alternatif yang bentuknya langsung lengkung lengkung seperti hanya huruf ro dari sini atau bisa juga yang bentuknya dipanjangkan seperti ini bagian sini misalkan agak sedikit nipis mimnya juga harus membentuk ada seakan-akan ada segitiga di dalamnya endamnya agak sedikit goyang jadi tipis tersendit nampaknya terlalu kecil itu ya bisa pakai jadi perbesar lagi sedikit kalau mau menggunakan pena huruf juga ya berarti tinggal agak sedikit diangkat supaya untuk menghasilkan goresan lebih tipis jadi agak ini tidak terlalu lurus lurus juga ada lengkung di ujung itu agak sedikit lengkung ya itu hebat khusus yang turun ketemu roh ya ketemu roh ini mata penanya agak sedikit goyang dia kemudian ha nah ah apa kemudian Terima kasih. 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 Terima kasih.